musim kemarau yang sedang melanda saat ini menyebabkan salah satu sungai di kecamatan renggi yang kabupaten belitung timur menjadi kering kawasan tebat rasau yang merupakan daerah aliran sungai di pulau belitung saat ini mengalami kekeringan yang sangat parah jutaan biodiversiti yang ada di kawasan ini pun dikhawatirkan akan mengalami kepunahan apabila kemarau akan terus berlanjut selain itu kawasan tebat rasau merupakan salah satu kawasan geosite nasional dan saat ini sedang menuju geosite global selaku pengurus kawasan geosite tebat rasau Budi Setiawa mengungkapkan kerugian yang ditimbulkan akibat bencana kekeringan ini sangat kompleks diantaranya adalah hilangnya sumber air bersih masyarakat setempat serta jutaan biodiversiti yang berpotensi hilang dari kawasan geosite tebat rasau kerugiannya luar biasa masyarakat kemudian mengeluh tidak bisa dapat air bersih ribuan orang yang hidup bergantung dari sungai lenggang ini kemudian kehilangan pekerjaan kemudian juga geosite tebat rasau yang dia baru mau mendunia gitu kan itu kemudian akhirnya kering kerontang dan jutaan biodiversiti yang selama ini menjadi kebanggaan kita kemudian berpotensi terancam hilang airan sungai membentang luas sekaligus menghubungkan dua kabupaten di pulau belitung ini merupakan salah satu sungai purba yang ada di Indonesia dan sudah menjadi kawasan geosite nasional kawasan yang seharusnya mendapatkan perhatian khusus karena statusnya sebagai kawasan geosite saat ini tinggal menunggu waktu menuju kepunahannya dari kabupaten belitung timur Devi mewartakan selamat menikmati selamat menikmati